Intro Ketika para musuh-musuhnya mulai menembakkan rudal ke negara Yahudi Israel, mereka mengembangkan sistem canggih yang setara untuk menghadang berlawanan. Ketika berbicara mengenai senjata canggih, penulis dan pemimpin redaksi Yerusalem Post Yaqub Kats mengatakan kepada CBN News bahwa Israel mungkin adalah militer paling inovatif di dunia. Militer Israel dalam waktu singkat mampu membangun militer tangguh yang kuat di dunia dan juga militer paling inovatif di dunia. Israel adalah pemimpin dunia dalam teknologi pesawat tak berawak. Mereka membangun tank sendiri dan memimpin dalam perang cyber. Dari mana semua itu berasal? Lalu bagaimana negara sekecil Israel dalam waktu sesingkat itu berhasil mencapai kesuksesan yang begitu besar? Kats mengatakan bahwa salah satu alasan Israel mencapai tingkat kesuksesan ini hanyalah bertahan hidup. Apa satu-satunya sumber daya alam yang dimiliki Israel? Jawabannya singkat saja yaitu otak Yahudi. Sesaat menerima agresi atau ancaman dari musuh, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan otak untuk berinovasi. Dan Israel melakukannya. Contoh kasusnya yaitu sistem pertahanan misilnya. Dengan berinovasi menggunakan otak itulah, Israel muncul dengan arrow yang dapat mencegat rudal balistik. Dan dengan David Sling yang dapat mencegat rudal jarak menengah. Dan dengan Iron Dome yang terbukti mencegat lebih dari 85% dari jalur Gaza. Itulah bagaimana Israel telah mengembangkan teknologi luar biasa ini. Yang masih sangat rahasia untuk dapat mendeteksi terowongan yang digali Hamas di bawah perbatasan antara Israel dan jalur Gaza. Itu adalah sebuah teknologi yang tidak ada di tempat lain di dunia. Tidak semua teknologi Israel berasal dari produk teknologi tinggi. Ini juga termasuk orang-orangnya dan terutama penciptaan budaya bebas oleh tentaranya. Budaya bebas dalam militer Israel maksudnya adalah bahwa pangkat tidak memiliki arti di antara prajurit. Hal ini memungkinkan kepala staff untuk berbicara dengan prajurit yang geram dan dapat berbicara tentang berbagai hal. Ketika Anda dapat memiliki arus informasi dan ide-ide bebas, Anda dapat menciptakan dan berinovasi dengan fleksibel. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!